Intro Assalamualaikum semuanya kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang pernah menggegarkan dunia yaitu kasus pengembangan nuklir oleh Korea Utara dan bagaimana dampaknya bagi Amerika Serikat, Jepang dan Korea Utara dan beberapa negara Asia Timur lainnya sebelum masuk ke topik alangkah baiknya kita membahas liberalisme dan komunisme dimana komunisme dianud oleh Korea Utara dan liberalisme dianud oleh Amerika Serikat yang pada awalnya masing-masing dari paham tersebut dianud oleh negara super power yang paham liberalisme oleh Amerika Serikat dan yang komunisme oleh Unis antara dua paham tersebut tentunya saling bertolak belakang untuk paham liberalisme menekankan pada kebebasan individu tanpa ada campur tangan dari negara atau Tuhan sekalipun sedangkan paham komunisme menekankan pada penyama rataan derajat jadi semua individu dianggap sama oleh negara dan oleh karena itu pendistribusian materi dan segala aspek dalam kehidupan diatur oleh negara penggunaan senjata nuklir Korea Utara mengancam keamanan Asia Timur yang di sisi lain Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu Amerika sebenarnya Amerika tidak ada kesulitan dalam mengancam korut untuk hal itu Kim Jong Un selaku pemimpin Korea Utara melakukan pertempuan dengan China karena China pun berpikir runtuhnya Korea Utara tampaknya semua berbahaya dan mengancam daripada penggunaan senjata nuklirnya bagi China jumlah pengungsi akibat dari runtuhnya Korea Utara akan merepotkan bagi China kondisi teritorial yang berbatasan dengan Korea Utara secara langsung pasti akan membuat China sangat hati-hati dalam upaya mendukung reunifikasi kedua Korea dilihat dari sisi kepentingan keamanan runtuhnya Korea Utara juga bisa menjadikan kepentingan strategis Amerika Serikat untuk mengawasi China di kawasan Asia Timur menjadi lebih mudah senjata nuklir tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa politik militer sebagai doktrin utama bagi Korea Utara utara menembakkan rudal balistik jarak menengah ke perairan Jepang di kawasan pasifik rudal ini dilaporkan bisa mencapai jarak 3700 km jauh juga ya guys dan akibatnya membuat wilayah pangkalian militer Amerika Serikat di Guam berada dalam jangkauan senjata Korea Utara patas aja Amerika bertindak ya guys walaupun barang diingin dimenangkan oleh Amerika Serikat yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet bagi negara-negara Asia Timur tidak berpengaruh sama sekali mereka tetap meningkatkan kekuatan militer perkembangan teknologi persenjataan dan agensi militer yang dimiliki oleh Jepang dan Korea Selatan serta modernisasi kapabilitas militer China dengan menaikkan anggaran militer secara konsisten setiap tahunnya telah menjadi sumber dilema keamanan di Asia Timur sangat dimungkinkan bagi China untuk menggunakan kekuatan militer dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sekitar wilayah maupun penyelesaian konflik lainnya ini cukup hanya dengan menaikkan anggaran militer beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang juga berupaya menangkal ancaman Korea Utara dengan menjalin aliansi keamanan dengan Amerika Serikat bagi Korea Utara, kehadiran Amerika Serikat di kawasan justru semakin menjadi ancaman bagi negara non-aliansi Amerika Serikat termasuk Korea Utara intervensi Amerika Serikat di kawasan dipanah sebagai upaya untuk mengancam keamanan nasionalnya kebijakan bantuan ekonomi selalu ingin diupayakan negara-negara lain bagi Korea Utara agar Korea Utara meninggalkan program nuklirnya kebijakan tersebut selama ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang maksimal karena bagi Korea Utara, mempertahankan keamanan nasional lebih penting daripada kesejahteraan ekonomi tersebut terjadi karena Korea Utara berasumsi atas ledakan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua dapat menghentikan Perang Dunia Kedua aktivitas sejujut coba nuklir Korea Utara yang terakhir menggemarkan dunia internasional mengingat ledaknya dapat menibulkan gempa 6,3 skala listor dan daya jangkauannya sampai ke Alaska Situasi yang mendesak membuat Presiden Donald Trump dan Presiden Kim Jong-un mengadakan pertemuan pada tanggal 12 Juni 2018 di Pulau Sentosa, Singapura Pertemuan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam serangkaian kisah pengembangan nuklir Korea Utara tidak hanya karena membicarakan kelanjutan program nuklir tetapi juga merupakan pertemuan pertama kali antara kedua pemimpin negara tersebut Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang terdiri dari 4 hal penting Pertama, Amerika Serikat dan Korea Utara sepakat membangun hubungan bilateral yang baik Kedua, negara akan berupaya untuk membangun perdamaian abadi di semenanjung Korea Ketiga, berkaitan dengan deklarasi Panmunjom Korea Utara akan berupaya untuk melakukan denuklirisasi secara penuh Dan keempat, Amerika Serikat dan Korea Utara sepakat untuk mengembalikan semua tahanan perang Korea Utara itu merupakan negara yang lama dan miskin Maka darah itu mereka mengembangkan senjata nuklir untuk menghalau ancaman dari luar Dan meningkatkan penggamanan nasional mereka Sebenarnya Amerika pun bisa dengan mudah untuk menghancurkan Korea Utara Tetapi di sisi lain, Korea Utara memiliki backup yang cukup mengerikan Di mana Amerika bertindak, maka negara-negara backupnya ikut rusik juga seperti China dan Rusia Terus saja akan membuat Perang Dunia yang ketiga Maka dari itu jangan dululah kita hidup damai Sebentar lagi saja, tidak apa-apa Terus saja, tidak apa-apa